Intro Kembali lagi bersama saya Wahyuni Sari Di siang hari ini saya sedang berada di SDN 28 Dangin Puri Denpasar ya Tribuners Ini berlokasi di Jalan Mawar Denpasar Dekat dengan Pasar Kereneng ya Tribuners Kebetulan hari ini sedang ada kegiatan penyuntikan vaksinasi COVID-19 Untuk anak usia 6 hingga 11 tahun Nah uniknya di SDN ini setiap orang tua yang mengantarkan Anak-anaknya untuk vaksin wajib men-scan aplikasi peduli lindungi ya Di sini sudah disediakan Nah seperti ini Nah di sebelah sini juga ada scan barcode peduli lindungi Oke seperti ini ya aldurnya Tribuners Adek bisa cek suhu barahnya dulu dek Nah di sini aplikasi peduli lindungi memang digunakan oleh orang tua Karena memang anak-anak belum vaksin ya Tribuners Dan belum membawa handphone Jadi harus orang tua yang vaksin Ya maksudnya yang men-scan aplikasi peduli lindungi Nah setelah itu nanti anak-anak ini akan diberikan form Form pengisian vaksinasi Nah situasinya seperti ini Tribuners Nah lalu anak-anak yang akan disuntik vaksin Mendaftar atau mengisi form yang sudah diberikan ya Tribuners Nah ini situasi tempat vaksinnya Nah jadi anak-anaknya di screening terlebih dahulu Lalu di cek tensinya juga Nah kalau ini pendataan Nah memang penyantikan vaksin covid 19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun sudah berjalan hampir sepekan ya Tribuners Dan vaksin yang digunakan untuk penyantikan ini adalah Vaksin covid-19 jenis Sinovac Nah jadi kira-kira untuk data berapa anak-anak SD yang sedang divaksin Saya akan mewancarai kepala sekolah di SDN 28 Dangin Puri Halo Ibu selamat siang Iya selamat siang Ibu mau tanya dong ini ada berapa siswa ya Bu ya yang divaksin hari ini gitu Kurang lebih 350 sesuai dari pagi Kami dari jam setengah 8, 7-7 malam sampai jam 7 Dan vaksin berjalan dengan lancar sih Ibu itu kira-kira peduli lindungi untuk orang tua itu maksudnya inisiatif siapa Bu? Itu berkait ini apa namanya kita kan juga ingin menjaga protokol kesehatan ya bagi masyarakat Dan kami juga apalagi ini vaksin mengundang orang tua Jadi kami berpikir bahwa aplikasi ini sangat penting sekali Karena kami juga ingin mengatur jumlah orang yang datang ke SDN ini Ibu itu jumlah anak 300an itu dari kelas 1 sampai kelas 6 ya? 1 sampai 6 ya Oke Ibu sejauh ini hingga jam ini gitu dilaksanakan kira-kira ada keeping nggak Bu? Maksudnya kejadian ikutan parca imunisasi Mungkin anak-anak merasa pusing atau lemas ketika usah divaksin? Ada tadi beberapa honsusen dan lemas sudah berkonsultasi dengan dokternya langsung Sudah diberikan obat parastamol dan dokternya langsung Oke Dibikin garcep, puskesma 1 dan pasar utara Oke deh Ibu Ibu mungkin dengan ADF vaksinasi ini apakah pembelajaran tetap muka mungkin bisa terjamin? Menurut Ibu seperti apa? Menurut saya mudah-mudahan terjamin ya Saya sangat mengharapkan sekali PT. MT itu tidak hanya dilaksanakan secara terbatas ya setelah vaksin ini Semoga dengan selesainnya vaksin ini sesuai dengan arahan Gubernur dan Pak Wali Kota Di tanggal 27 Desember ya Pak ya, kalau nggak salah Itu sudah tuntas semua sekota dan pasar Jadi saya harapkan dengan itu PT. MT bisa berjalan sesuai tidak terbatas lagi Sudah hilang terbatasnya benar-benar kata muka gitu Oke Bu, ini bersinergi dengan puskesmas mana Bu? Kami bersinergi dengan puskesmas 1 dari pasar utara Kebetulan ini ada di sebelah utara sekolah Fabius saja Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang belum vaksin hari ini Belum sempat di vaksin hari ini Dia juga bisa vaksin kesana secara mandiri setiap hari kerja Dilayani oleh tim puskesmasnya Oke, untuk harapan kedepannya apa nih Bu? Harapan kedepannya dengan vaksin ini tentunya saya harapkan dapat mengatasilah COVID-19 Terutama dampak COVID-19 ke anak-anak Dapat minimalisir atau tidak ada gejala sama sekali Dan kalau bisa ditambahkan boosternya Oke siap Ibu kalau untuk ruang observasinya sebelah mana ya? Ruang observasinya sebelah sana Oke, terima kasih ya Ibu informasi singkatnya Berarti ini ruang observasi ya Bu ya? Oke, ini jumlah anak-anak yang sudah divaksin ya Bu? Jadi ini tribunaris jumlah anak-anak yang sudah divaksin Dan kebetulan kegiatan vaksinasi ini sudah berjalan sejak jam berapa Bu? Setengah 8 Setengah 8 pagi tadi tribunaris Sampai kira-kira sekarang pukul jam 10 lebih 56 Hampir jam 11 siang Dan memang kebanyakan ditemani orang tua ya Bu? Ditemani orang tua Karena mereka akan masuk ke aplikasi penduduk ini Oh gitu? Ya datang mereka Oke tribunaris Nah jadi bagi tribunaris mungkin yang memiliki anak yang belum vaksin Dan kebetulan sekolah DSD 28 bisa langsung datang ke puskesmasnya ya? Ya langsung datang ke puskesmas 1 dan Pasar Utara Oke siap Oke tribunaris nantikan live-live selanjutnya dari Tribun Bali ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya